Halo conference, disini kita memikir pertanyaan tentang integral ya. Kalau kita punya integral berikut, integral A x pangkat yang diintegralkan terhadap x ya. Oke, sehingga disini hasilnya adalah A dikalikan x-nya berubah ya pangkatnya bertambah 1, lalu dikalikan 1 per pangkatnya si x yang baru ya. Ditambah sebuah konstanta karena dia integral tak tentu. Kalau integral tentunya, kalau kita punya batasnya sampai B fx dx, misalkan hasil integralnya adalah f besar x ya, batasnya sampai B berarti f dalam kurung B dikurangi f dalam kurung A. Seperti itu ya. Nah, perhatikan disini kan kita punya 2 integral ya, oke? Berarti disini terlebih dahulu untuk mengejar soal berikut kita pandang integral yang di dalam dulu ya, yang ini, oke? Nah, berarti kan itu kita bisa hitung, dimana kita punya integral dari 0 sampai 1 ya, oke? Untuk x kuadrat plus 2y dx kan? Perhatikan disini, kalau ada dx berarti ini diintegralkannya terhadap x. Sehingga disini, untuk soal berikut ya, kita pandang si 2y-nya sebagai konstanta ya, oke? Jadi variable lain itu selain konstanta. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Sehingga disini kita anggap 2y ini sebagai konstanta. Oke? Sehingga disini integralkan x kuadrat kita tahu menjadi x pangkat 3 ya, pangkatnya bertambah 1 kan, lalu 1 per pangkatnya si x yang baru ya itu 3. Ditambah disini 2y kan ada sebuah konstanta, kalau konstanta doang diintegralkan berarti karena diintegralkannya terhadap x berarti nanti ada x-nya ya. Seperti itu, jadi konstantanya akan menjadi koefisien di depan x. Ya jadi 2yx, seperti itu. Batas integralnya dari 0 sampai 1 kan? Seperti itu ya. Jadi kita kerjakan dulu ini dengan batas integral 0 sampai 1-nya. Oke, berarti disubstitusi 1, oke? Seperti 3, ya. 1 pangkat 3 kan 1. Jadi seperti 3 doang ditambah 2y, x-nya 1 ya. Jadi disini batasnya juga merupakan batas dari nilai x-nya. Jadi yang disubstitusi 1 sama 0 ini nanti nilai x-nya. Jadi 2y kalikan x-nya 1. Jadi 2y doang ya. Dikurangin yang disubstitusi 0. Kalau disubstitusi 0 kan ini jadinya 0, ini juga 0 ya. Jadi dikurangin 0 kan? Jadi nggak usah ditulis apa-apa. Hasilnya adalah ini. Nah, baru dari sini kita integralkan lagi kan? Ya, berarti yang ditanya ada integral 0 sampai 2 ya. Hasil dari integral ini udah kita hitung. Yaitu sepertiga ditambah 2y ya. Oke? Diintegralkan terhadap y. Seperti itu. Sehingga disini tinggal kita integralkan. Oke, kalau sepertiga kanak konstanta ini diintegralkan terhadap y, berarti jadi koefisien di depannya ya. Jadi sepertiga y, kayak gitu. Ditambah 2y berarti berubah jadi y kuadrat. Lalu 2 dikalikan 1 per pangkatnya sih yang baru ya. 2, kayak gitu. Ya, disini batasnya dari 0 sampai 2. Oke? 0 sampai 2. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Berarti ini kan kita bisa sederhanakan dulu. Sepertiga y ditambah dengan y kuadrat ya. Oke, batasnya dari 0 sampai 2. Berarti yang disubstitusi batas atasnya 2. Jadi sepertiga kalikan 2. Kita langsung dapat jawabannya 2 per 3 ya. Kayak jadi ini kan sepertiga y-nya 2. Jadi 2 per 3. Ditambah dengan y-nya 2 kan. Jadi 2 dikwadratkan 4. Dikurangi yang disubstitusi 0 kan. Berarti ini nanti 0, ini juga 0 kan pasti. Jadi dikurangi 0. Jadi nggak usah ditulis apa-apa ya dikurangi 0. Ya udah, ini bisa kita sederhanakan menjadi jawaban akhirnya dalam 4, 2 per 3. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.